Akses pintu masuk Hotel Sultan resmi di Beton. Hal ini sebagai tindak lanjut dari pengosongan lahan Blok 15 sempat Hotel Sultan. Hotel Sultan masih menjadi sengketa rebutan antara pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara, Kemensesnek dan juga pengusaha Ponco Sutowo yang tidak lain merupakan pemilik PT Indobildco. Beton permanen tersebut menggantikan barikada beton yang sebelumnya dibuka paksa oleh sejumlah orang bersamaan dengan perusahaan portal yang dibangun oleh PPKGBK diakses masuk Hotel Sultan dari Jalan Suderman. Hingga saat ini Ponco Sutowo meminta ganti rugi sebesar Rp28 triliun kepada pemerintah. Dirut PPKGBK, Rahmadi Afif Kusumo menanggapi gugatan tersebut. Menurutnya gugatan yang dilayangkan oleh Ponco Sutowo tidak pas karena negara lah yang telah dirugikan. Kalau dia meminta segitu besar kepada negara rasanya tidak pas. Yang ada itu malah kebalikannya. Nanti teman-teman hukum akan membantu kacamata hukumnya bahwa sejatinya negara lah yang dirugikan semenjak digunakannya dari awal. Yang pengundangannya hampir 50 tahun lebih. Terima kasih telah menonton!